Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejatiku Jumpa lagi dengan aku gunawan sejati Di hari jumat yang penuh barakah ini Teman-teman di video kali ini Saya mau kasih tunjuk pengalaman saya Tentang salah satu tanaman herbal Tepatnya tanaman bunga ya Yaitu namanya bunga telang Dan bunga telang ini Ternyata bisa mengobati atau membantu Mengembalikan kondisi kita yang susah tidur teman-teman Dengan kata lain bunga telang ini Bisa dipergunakan untuk obat susah tidur teman-teman Jadi dengan mengkonsumsi bunga telang Kita bisa tidur nyanyak Kemudian durasinya juga bisa lama Nah sebelum kita bahas lebih dalam tentang bunga telang Saya akan cerita sedikit Bahwa beberapa bulan yang lalu Saya merasa mata saya itu Kurang fokus ya Atau mudah lelah tepatnya Mudah lelah apabila Saya membaca ataupun Melihat layar laptop pada saat itu Jadi perasaan itu berat ya Kemudian disini disekitar kening ini Urat-urat di sekitar kening itu seperti menonjol Karena mungkin Sarap mata ya disekitar sini Dipaksa untuk Bekerja keras Mendeteksi Huruf-huruf yang kecil-kecil Untuk ukuran saya Seusia saya kan Saya ini sudah 50 tahun lebih Sudah tua bangka saya ini Jadi agak Berat Atau agak Payah Kalau melihat tulisan-tulisan yang Kecil-kecil dan renyek-renyek itu Agak susah Nah Lalu saya browsing teman-teman Di media sosial Terutama di google ya Kemudian di Situs-situs Mencari obat untuk Mengobati mata saya yang lelah Gitu kan Gimana cari Gimana caranya Dengan mengkonsumsi tanaman herbal Bisa mengobati mata saya yang lelah Itu awalnya Ketemulah Tekokak Teman-teman Apa Buah tekokak Cuman Setok tekokak saya Tidak banyak teman-teman Jadi baru sekitar 2-3 hari Itu sudah habis tekokaknya Lalu browsing lagi saya Nah Ketemulah bunga telang Teman-teman Jadi bunga telang Itu bisa mengobati mata lelah Awalnya itu Nah Karena bunga telang di saya ini Boleh dibilang Tiap hari berbunga Ya Bukan boleh dibilang Emang begitu Bunga telang itu Tiap hari Tiap pagi Itu pasti keluar bunga baru Beda dengan bunga mawar Atau bunga apalah Yang kadang-kadang muncul Itu ya Di musimnya Tapi kalau bunga telang ini Setelah saya amati Tiap pagi itu keluar bunganya Nah Itulah saya konsumsi Saya konsumsi Sudah Beberapa Tepatnya kurang lebih Satu bulan inilah Semenjak musim Hujan ini kan Tumbuh subur Bunga telang itu Kemudian saya konsumsi Cuma ngepek Teman-teman Yaitu ya Saya jadi mudah Ngantuk Kemudian tidur Jadi lelap Saya pikir ini kenapa Mata saya yang diobati Tapi kok saya jadi suka tidur Artinya Mudah ngantuk Gitu ya Biasanya kan saya Ngedit Sampai malam itu Gak ada rasa ngantuk Paling-paling Tidur itu Atau Baru terasa ngantuk Sudah ada subuh Baru ngantuk Sekarang jam 9 Jam 10 Saya sudah tidur Ya kan Sudah tidur Nah Seperti apa Bunga telang Teman-teman Bagi Anda yang belum tahu Barangkali Ini bunga telang Seperti ini Nah Bisa dijelaskan Fokus Warnanya dominan biru Ya teman-teman Terus di tengahnya Ini ada yang nyentil Ini Ya Ada cecentilnya Di tengah ini Ada cecentilnya Kemudian Ada putih Di belakang ini Ya Ini bunga telang Kurang tahu Kalau Di daerah Anda Barangkali namanya lain Silahkan komen lah Mungkin ada nama Khas di daerah Anda Kalau saya Pengalaman saya Di Lampung ini Baru Baru beberapa tahun aja Tahu bunga telang Ya mungkin Dulunya ada Cuman kan kita Tidak perhatikan Nah Konon kabarnya Kalau di Thailand Ini sudah sangat populer Dijadikan minuman Teman-teman Namanya Namdok Acan Saya ingat Karena saya pernah Buat ini tutorialnya Tentang minuman Bunga telang ini Untuk obat mata Nah sekarang Untuk Obat Susah tidur Teman-teman Jadi luar biasa Bunga telang ini Bahkan di Medan Ada satu Balai Balai penelitian Tanaman Apa Herbal gitu kan Sudah membuat Teh Bunga telang Jadi Perkebunan Bunga telang Kemudian Dijadikan teh Dan itu Sudah di packing Dijual secara Dijual secara Masal ya Jadi sudah produksi Itu di Medan Saya pernah ada Buka lihat situsnya itu Channelnya ada Nah Seperti apa caranya Teman-teman Cara saya Mengkonsumsi Bunga telang Bukan dimakan Bunga telangnya Bukan dilala Bukan Melainkan Dicelup Ya kan Dicelup Diseduh Dengan air panas Dikasihlah gula sedikit Sebagai pemanis Seperti itu Jadi Untuk lebih jelasnya Mari ikuti saya Ngambil bunga telang Kemudian kita Seduh Dan kita minum Oke Bismillahirrahmanirrahim Banyak ini teman-teman Di satu Batang ini Atau satu rumpun ini Bisa Pernah saya ngambil Itu sampai Empat puluh Empat puluh Kuntum Gitu Rata-rata Empat puluh Ya paling sedikit Itu dua puluh Paling sedikit Nah kalau saya Satu gelas Untuk sekali minum Itu Satu gelas Itu banyaknya Bunga ini Sepuluh Kuntum Kalau saya Sepuluh Kuntum Jadi kalau misalnya Kita dapat Katakanlah ini Dapat dua puluh Ya berarti Dua gelas Seperti itu Ini bisa Bisa dihitung Teman-teman Satu Dua Ya kan Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Enam belas Dua puluh Dua satu Dua puluh dua Tuh Dua puluh dua Yang lain masih kuncup Biarkan aja Ini masih ada Kesini Ada dua rumpun Ini Ke atas Tuh Lihat Lah Sudah aja dulu Ya Karena Supaya tidak terlalu panjang Videonya Oke Kita langsung seduh aja Ke rumah Yuk Teman-teman Sekarang saya sudah ada di rumah Ini bunga telangnya Ya Jadi kita masukkan Satu gelas ini Sepuluh puntum Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kalau saya dikasih gula Sedikit saja Seperti ini teman-teman Untuk Ya Supaya ada rasa manis-manisnya Gitu Langsung diseduh air panas Yang bagus adalah air yang baru Ngambil dari Itu ya Dari panci yang Apa Yang mendidih gitu Nah Kemudian diaduk ya Pelan-pelan saja Nah Biarkan ini Larut Sampai betul-betul pekat Warna birunya ya Biarkan dulu Supaya sari-sari yang terkandung Di dalam Kelopak-kelopak bunga Di dalam pori-pori bunga ini Keluar Semuanya Jadi larut bersama air Di sini menyatu ya Apa istilahnya Istilah kimianya apa Koloid atau apa Pokoknya itulah Pokoknya biar Supaya biru benar Nah Tunggu sampai dingin teman-teman Nanti kalau sudah dingin ya Boleh Sudah boleh diminum Baik teman-teman Sekarang Sepertinya ini sudah Dingin ya Seperti inilah Kira-kira penampakannya Biru ya Biru gelap Biru donker Atau apalah ini Namanya Nah ini tadi kan Gulanya bisa teman-teman Lihat tadi kan Setengah sendok Ya Kalau saya segitu saja Karena Ya Menurut saya Segitu pun sudah manis lah Karena kan memang Pada dasarnya Saya manis teman-teman Oke Kita langsung cicip Bismillahirrahmanirrahim Nah Nam Nam dok acan Bahasa Thailand Minuman khas Thailand Nam dok acan Kalau bahasa khas Daripada poncowati lampung tengah ini Acan dahar Barangkali Oke Segitu saja teman-teman Teh telang Obat untuk Menyembuhkan daripada susah tidur Silahkan Anda coba Dan saya sudah merasakannya Sekian Video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap